Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kayfuhalukum ayyuhat qululab Wadqolibat Fi hadal yaum Arjuukum fi sihatin wa afiyatin Wal'an Sana ta'lam darsal lughat al-arabiyah Fi maharatil aqiro'ah Jadi pada kesempatan ini kita kembali bertemu dengan pelajaran bahasa Arab Dan akan mengkaji terkait tema keterampilan membaca Kita kembali akan belajar bahasa Arab terkait keterampilan. Dan akan membaca filbah bis salif yang ada pada bab ketiga Judulnya itu fi sihatan Qobla anna stamir ilal ilal madah Fa'alaina anna'arifah Al-agrod minat ta'alim wa ta'aluh Jadi sebelum kita lanjut ke materi pembelajarannya Kita harus tahu dulu tujuan pembelajarannya Al-awwal yang pertama Setelah pembelajaran diharapkan nanti dapat mengidentifikasi fakta dari teks yang dibaca terkait tema al-madrosa Asrani yang kedua Dapat menemukan fakta dari teks yang dibaca terkait tema al-madrosa Yang ketiga Nanti diharapkan dapat mengulangi kosa kata dan ungkapan yang berada dalam teks al-madrosa Di mana pada kesempatan ini kita akan belajarnya judulnya tentang pisakan temanya al-madrosa Yang keempat Nanti diharapkan dapat melapalkan teks yang dibaca terkait tema al-madrosa dengan judul teksnya pisakan Ya mungkin itulah beberapa tujuan pembelajaran yang nanti tentu harus dicapai setelah pembelajaran selesai Kita lanjutkan saja ke materinya tentang pisakan di asrama Lilmedrosati Sekolah itu mempunyai asrama untuk para siswa Dan asrama untuk para siswi Asrama itu meliputi berbagai fasilitas umum yang berbeda-beda Wa minha diantaranya al-masjidu Masjid Wahujuratun naum Ruang tidur Atau kamar tidur Walhammamat Kamar mandi Walmatbah Dapur Waghurfatul akli Dan ruang makan Wa yatadam manusakan Kadhalik al-maktabah Begitu juga Asrama ini meliputi Pada perpustakaan Walmal'ab Lapangan Waqo'atul ijtima'at Dan Awla Wa gurfatul istiqabal Ruang tamu Walamak asof Dan kantin Wa ghoyruha Dan yang lainnya Pakallah maktabal ibu Seorang siswa bercakap-cakap Ma'a sadiqihil jadid Dengan seorang temannya yang baru An hujuratun naum Tentang Kamar tidur Unzur Lihatlah Ilahu juratin naum Littullab Kamar tidur Untuk Para siswa Kam'a dadul hujurat Berapa jumlah kamarnya La'arifu bidobat Saya tidak tahu pasti Hawa laymi'ati hujuratin Sekitar Seratus kamar Kullu hujuratin Yaskunu ha Salah satu Tulab Setiap kamar itu Dihuni oleh Tiga orang Siswa Kita lanjutkan Halikul li toli bin sarirun Apakah setiap siswa itu Punya Ranjang Na'am Ya Wa fil hujurat Khizanatun Lilmalabis Dan Pada setiap kamar itu Terdapat Satu lemari Untuk pakaian Wa maktabun Dan Meja Wa salah satu karosi Dan Tiga Kursi Nastamir Kita lanjut Ke bagian C Sa'ala walidu Walidu toli bil jadid Orang tua siswa baru itu Bertanya Anhayati tulab Tentang kehidupan Para siswa Pisakan Di Asrama Aina takkulun Dimana kalian makan Indana Gurfatun Lilakli Kita Mempunyai Ruang makan Nakkulu Fi Guta Makan Di Ruang makan Halatat Bahuna Biang Fusikum Apakah Kalian Masak Sendiri Lah Tidak Bahuna Kita Mempunyai Koki Atau Para tukang Masak Yatabahuna Lana Yang memasak Untuk kita Filmatbah Di dapur Wa Yu'iddu Lana Wajabatil Futur Dan Menyajikan Buat kita Semua Sarapan Pagi Wal Ghoda Wal Fatil Akli Di Ruang Makan Toib Nastamir Ila Da Kita Lanjutkan Ke bagian D Wa Tullabu Ya'ishuna Pisakan Bin Nizum Para Siswa Itu Hidup Di Asrama Dengan Aturan Atau Secara Teratur Yusalluna Mereka Solat Di Masjid Di Masjid Asrama Jama'atan Secara Berjama'ah Wa Yadurusuna Mereka Pun Belajar Wa Yudhakiruna Duru Sahum Mereka Pun Menghapal Pelajaran Wa Kadhalika Ya'kuluna Wa Yal'abuna Begitu Juga Mereka Itu Makan Wa Yal'abuna Bermain Wa Yastarihuna Dan Istirahat Wafakun Linnizum Sesuai Dengan Aturan Al-Ma'mulubih Yang Harus Dilaksanakan Fisakan Di Asrama Wa Kullu Majemu'atin Dan Setiap Kelompok Minat Dullab Dari Para Siswa Itu Yusyrifu Alayha Musyrifun Dibimbing Oleh Seorang Pembimbing Wal Musyrifuna Dan Para Pembimbing Itu Yaskununa Mereka Tinggal Dibuyutin Di rumah-rumah Bijiwarisakan Bijiwarisakan Di Samping Asrama Jadi Para Musyrif Ini Tinggal Di Rumah-rumah Yang Disediakan Di Samping Asrama Baib Intahaina Minalakli Ro'ah Kita Sudah Selesai Dari Materi Kuro'ah Pada Bab Tiga Yaitu Tentang Asakan Di Asrama Jadi Nanti Silahkan Dibaca Ulang Diperhatikan Terjemahannya Karena Nanti Nanti Ada Beberapa Latihan Yang Harus Dikerjakan Baiklah Selesai Sudah Pembelajaran Kita Kali ini Jadi Untuk Selanjutnya Silahkan Teks Kiro'ahnya Diulang-ulang Dibaca Kemudian Untuk Terjemahnya Silahkan Ditulis Karena Nanti Untuk Pertemuan Berikutnya Kita Akan Adakan Latihan Dari Bateri-bateri Yang Sudah Kita Pelajari Waakhiron Syukran Allah Imamikum Wa Nukupil Dar Sanal Ad Biqiro'at Alhamdala Alhamdulillahi Rabbil Alamin Walafu Minkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Latihan Bermud Latihan Ben Adonai Alhamdulillah Bermud